selamat menikmati dusan iknahtov nah hari ini gue dateng ke latihan mendapatkan beberapa interview waktu itu langsung kita lihat interviewnya oke 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 aku dateng hari ini dengan coach dusan iknahtov benar itu benar? benar itu benar benar itu benar jadi coach bagaimana dengan pertama 2 hari dari latihan kamu dengan tim nasional? benar itu menarik untuk saya benar-benar menarik dan berharap bahwa teman-benar menarik dan ada waktu kita ada 1.5 bulan untuk bekerja jadi kita akan bekerja semakin berharap jadi apa yang kamu ingin menarik kamu ingin apa yang kamu ingin di ini saya ingin menarik melalui 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 bukan filosofi kerana saya datang dari serbian sekolah 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 saya lalui lalui tersebut 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 dari Borov Boraceniće dan lalui untuk melalui sejana 2010 jadi ada sesuatu yang saya tahu dan saya ingin untuk belajar anak-anak lalui dan setelah 2 hari apa kamu pikirkan tentang pelajar muda di Indonesia? ok ini bukan pertama kali saya datang ke Indonesia saya sudah tahun lalu saya lalu 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 saya lalu tahu apa yang yang expect dan yang lalu indonesia lalu 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 itu lalu itu itu lalu mas tetap itu problem Jangan lupa bagi anda, bagi anda tidak terlalu. Jangan lupa bagi anda, bagi anda tidak terlalu bagi anda. Adakah anda tidak tahu bagi anda, bagi anda tidak terlalu bagi anda. Saya tidak ingin menurut saya, tapi itu adalah benar-benar. Biasa bagi anda tidak punya baik apalemannya. Jangan lupa bagi anda tidak terlalu bagi anda, bagi anda tidak terlalu bagi anda. Jadi itu adalah dua masalah yang terlalu bagi anda. Dan ada beberapa masalah yang tidak terlalu bagi anda. Mereka tidak terlalu bagikan anda. Mereka tidak terlalu bagi anda, mereka hanya menangis. Mereka ingin menangis. Mereka ingin menangis. Mereka datang dan bekerja dan melakukan itu, dan mereka harus mempercayakan. Karena jelur agar bagi anda bermain jatuh level jatuh, harus mempercayakan jatuh, harus mempercayakan jatuh level IQ jatuh. But those guys are clever enough, they are intelligent, but they just do not use brain enough. So we'll try to improve even those few things and we'll try, I'll give my best of course, that's why I came here. So I expect from them just to work hard, to listen to me and to keep fighting and never ever give up. Firden, what's your reaction when you asked to join with the National Muda for FIBA World Cup 2023? I think it's the first experience of FIBA World Cup 2022. I've been calling for FIBA World Cup 2022. I've been calling for FIBA World Cup 2022. IBL, terus pemain-pemain bagus lah, ini suatu anugerah yang besar ya, Tuhan kasih ke saya. Itu kesempatan yang gak mudah lah. Untuk gabungnya aja gak mudah, untuk kepanggilnya aja. Terlepas kepilihan atau enggak itu mah, belakangan lah. Gimana nih pengalaman yang dilatih sama seorang pelatih Serbia yang menurut gue lumayan galak dari tadi teriak-teriak. Firden gimana tuh? Sebenernya sih dia lebih ke, saya nilai ya, lebih ke arah detailnya. Detailnya tuh bagus, jadi dia tuh ngelakuin sesuatu harus perfect. Makanya tadi butuh waktu yang lama kan, setiap ngejelasin satu persen, opsion-opsionnya dia kudu detail, kudu bener-bener. Harus 100% bagus. Jadi dia detailnya bagus sih menurut saya. Dan pengalaman baru pertama kali sih dipegang sama pelatih luar kayak gini ya. Tapi kalau dia ngamuk gitu, Firden kayak agak grogi gak sih? Pas ngejalanin drillnya kan dia sering banget tuh dia kayak bilang katanya larinya pada males lah, agak minder atau grogi gak sih? Tapi dia bilang kalau saya marah tuh bukan berarti gimana ya, ada hard feeling atau apa. Tapi dia tuh nge-push kita untuk, kamu tuh bisa lakuin itu lebih dari itu gitu. Jadi dia tuh lebih ke arah kita, kitanya jadi have fun juga sih. Dia juga bilang just for fun gitu, untuk main-main. Tapi tetap serius, kalau udah di-drillnya serius gitu. Yesa, Yesa Odel. Perasaannya atau reaksinya gimana saat dipanggil sama tim nasional muda untuk Viva World Cup 2023? Pertama perasaannya seneng sih. Kayak, oh waktu itu kan abis U18 tuh pada nekosasi udah bilang apakah ada seleksi-seksi tahap yang untuk 2023. Nah berarti tunggu-nunggu-nunggu. Nyatanya kemarin tuh kan abis liburan juga kan, udah gak pernah ada persiapan. Ya udah, ya hari tim nas nih. Ya udahlah dari situ udah mulai latihan lagi. Tantai sendiri paling nebak-nembak doang. Lalu langsung sekarang hari ini seleksi. Seneng banget sih, seneng banget. Terus pengalamannya gimana nih? Udah dua hari dilatih sama pelatih dari Serbia? Seneng sih, dapat pelajaran banyak juga. Ini bukan yang pertama kali, yang pertama kan coachmate kan. Udah dari UPH juga pernah ngalamin banyak. Terus dari ini pelatih dari Serbia, dari bagian Eropa juga. Pasti banyak pengalamannya sih mereka. Ya pelatih dari Serbia sih, tadi kan juga banyak drill-drill yang capek sih sebenernya sih. Tadi defense-nya mesti ngotot lah, terus alirin bola cepet lah. Sebenernya simple-simple juga sih basket-simple basket. Tapi kayak kita lebih ngerti lagi sih. Terus dari tadi kan marah-marah mulu kan. Kita dari tadi panggil-panggil, ah kita mah cuek sebenernya. Tadi juga ada yang ngobrol, kalau salah pas dibilangin. Ya kita mah dimin aja, tapi kan kita ngerti, yang penting kita ngerti kan kayak gitu sih sebenernya. Tapi ini gak sih, minder gak sih diomelin sama dia? Enggak sih sebenernya, tapi buat motivasi aja lah biasa. Oh galak banget. Iya sih, gak apa sih dari tadi juga. Banyak dimalain, kayak pasingnya lama lah, larinya males lah. Aduh yaudahlah. Ini kalau sama coach Ricky lebih galak banget? Waduh, waduh, waduh. Apa coba diomongin dulu? Kok Ricky masih? Sekali lagi mau nanya apa ya? Materi apa sih hari ini yang dikasih sama coach ini? Defense sama offenses juga cepet, alirin bola cepet sih itu pasti. Aduh, Daryl, sukses dulu ya. Itulah interview dari latihan tim nasional muda untuk Viva World Cup 2023. Guys, thank you banget yang ada di wawancara. Jangan lupa juga untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video.